...digabung dengan makanan Meksiko dan dijamin halal. Wah, akan jadi menu buka puasa yang unik nih. Restoran yang menggabungkan konsep masakan Korea dan Meksiko bernama Bebop, awalnya didirikan oleh sekelompok anak muda, yang kemudian pada tahun 2019 dijual kepada Sohail Ahmed Sheikh, seorang diaspora dari Pakistan. Sempat ada penentangan dari pelanggan ketika berubah menjadi restoran halal. Tapi bagaimana sih konsep penggabungan masakan Korea dan Meksiko ini? Usaha milik Sohail ini semakin berkembang. Restoran Meksiko, Korea dan halal yang terletak di kota Fairfax negara bagian Virginia ini dijalankan oleh putranya, sementara Sohail sedang menyiapkan Bebop di lokasi ketiganya di kota Baltimore negara bagian Maryland. Apakah sulit untuk mendapatkan suplai daging halal? Nah sekarang saatnya saya bersiap untuk berbuka puasa nih. Dari Fairfax Virginia, Irvan Risan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA.